Hai, hari ini kita akan membahas Wonderboom 2 dari Ultimate Ears Terima kasih telah menonton! Jadi Wonderboom itu apa sih? Wonderboom adalah portable Bluetooth speaker yang tahan banting dan tahan air Wonderboom 2 keluar 5 warna, tapi untuk di Indo, sementara ini masuk 2 warna aja, Space Black dan Ice Grey Wonderboom 2 ini beratnya sekitar 420 ukuran Dan kalau gue bandingin sama handphone gue, ukurannya menurut gue pas banget sih, gak gede-gede banget Malah tergolong kecil, jadi praktis dan gampang untuk kalian bawa kemana-mana Sekarang gue akan bahas desainnya Untuk sebuah portable speaker yang tahan banting, tahan air Gue cukup kaget sih ketika megang barang ini Ketika megang speaker ini, karena dibayangkan gue tahan banting, tahan air, udah kayak silikon, rubber, berat, kayak gendut, kayak... Gak kepikiran banget lah bisa desainnya kayak gini, kayak bulet, terus materialnya kalau lo pegang juga halus banget Dan gue emang gak, emang untuk superan speaker yang tahan banting tenang air, ini sih kayak kayak premium banget menurut gue Kita akan bergerak ke tombol-tombolnya Jadi desain ini nih, pada plus dan minus, ini adalah tombol volume up dan volume down Nih, volume up, volume down Terus, kalau kita lihat bagian atas dari speakernya, ada tombol power, tombol play dan pause Terus, ini tombol bluetooth, jadi kalau kalian nyalain kayak bluetoothnya bisa mancar kayak untuk cariin device kalian di mana gitu Oke, di bagian bawahnya, di bagian bawahnya ada tombol outdoor mode Jadi kalau kalian dengerin di luar, kadang suka speaker tuh gak kedengeran kan suaranya Kalau kalian tekan tombol ini, dia udah ada built-in equalizer-nya, bisa adjust jadi suara musik kalian tuh lebih terdengar lagi Dan apa lagi, oh ini, ini adalah tempat untuk port chargernya Dan yang gue sayangkan adalah masih pakai micro USB ya Sedangkan HP gue itu pakai USB-C Jadi kalau misalnya gue keluar, gue harus bawa kabel, satu kabel tambahan lagi Dan pastiin ini selalu dalam keadaan tertutup ya, pastiin untuk menjaga fitur tahan airnya Ya, jadi jangan lupa ya Terus, ini, ini tuh buat dicantulin nih, menurut gue kayak buat dicantulin di backpack atau mungkin dipinggang Untuk kalian bawa pas lagi pergi-pergi ke luar atau kekitan outdoor Wonderboom 2 ini udah IP67, ya berarti Water and Dust Resistance Terus, battery life-nya 13 jam, lebih panjang 3 jam dari versi sebelumnya Dan yang gue suka adalah, speaker-nya itu 360, jadi kalau kalian lagi ngumpul sama temen-temen Speaker taruh di tengah, seluruh temen-temen mau di sudut manapun akan dapat kualitas suara yang sama Dan untuk suaranya, mari kita coba sekarang Gue akan coba konekin ya Wait, ini power-nya tekan Aduk suara kayak gitu Terus, gue nyalain Bluetooth laptop Oh, gue nyalain Bluetooth-nya dulu nih Tuh, betul-betulnya akan mancarin signal ke device-nya yang mau kita konekin Terus kita konek ke Wonderboom 2 Nah Gue akan perangin, gue akan perangin suaranya Nih, ini volume down Kalian tinggal tekan nih tombol minus-nya Kalau mau dikencengin lagi tekan plus-nya Pasal minus Gue akan coba tekan tombol ini Karena tadi gue sambunginnya ke laptop, terus gue bukanya YouTube Jadi kalau kalian tekan ini, nggak bisa Cuma kalau misalnya kalian pakai Spotify Music di handphone atau mungkin pakai Apple Music Bisa nih, tombol play and pause-nya baru fungsi Terus, gue coba kencengin lagi ya Gue tekan tombol outdoor-nya Jadi kalau gue tekan tombol outdoor-nya tadi, bass-nya akan sedikit berkurang Terus, kayak lebih cempreng sih menurut gue ya suaranya ya Karena pengen bikin kualitas musika, bikin suara musika lebih jelas kalau lagi di outdoor Jadi wajar sih kalau bass-nya dihilangin Enteng, tahan banting, tahan air, tahan debu Build quality-nya oke Dan yang terpenting, 360 speaker Dan semua hal tadi bisa kalian dapetin dengan harga 1,2 juta rupiah Sekian dari gue, jangan lupa like dan subscribe Dan sampai berjumpa di video Gigi Hub berikutnya Bye-bye Terima kasih